musik 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 udah lama sih, cuman masih bisa dipakai aja kenapa? masih awet karena selalu aku ngertiin gue lumayan ini aku pake ini nih, elis udah dibuka li elis ini sih ini sih ya ini sih ya wiss nomor berapa ya wiss nomor 5,1,2,1 keliatan gak sih keliatan ya 5,1,2,1 pokoknya kan tau ini soalnya biasanya harus memotong gul mata jadi kalo mau potong gul mata palsu biasanya tuh aku mau potong gul mata palsu karena mataku tuh kecil jadi harus dipotong kalo gak dia bakal ngusuk-ngusuk kepanjangan nah biasanya aku potong sebanyak buah lelai gitu supaya pas ke mataku jadi yang aku pake ini gul matanya pendek oh iya tips untuk memotong gul mata kita pastikan pake gunting yang kajang kita harus punya gunting nih kita harus buat gunting jadi potong bagi bagian dalam disini jadi yang terpotong adalah bagian yang akan kita potong dulu kalo misalnya dari sini nanti salah-salah potong malah bagian gul mata aja kalo disini ya bagian palit nih ke gul mata itu yang akan dipotong sekarang tinggal merapihin si yang namanya lem-lembur ini 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 buat mengisi ini kan sebelumnya kita udah pake lemnya nih kayaknya ya pasti ada tidak rapinya sih yang namanya lem-lembur mata tersebut jadi kita rapihin kita tambahin powdernya kita tadi baru pake buat powder namanya buat powdernya gak apa-apa gak masalah ini juga keliatan lebih lebih tua kita pake sedikit buat aduk fresh nah oke ini ini perlahan ya kita permakan yang dimana element bawah hmm dengar bawah bulu-gulanya atau belum meningkai karena begitu kita pake yang namanya bulu mata tersu otomatis terlihat lebih besar ya terlihat lebih bu beneran kita harus diimbangin si mata kita jadi intinya tuh kalo kita make art sebenernya menyeimbangkan yang ada dalam wajah kita jadi kalo kita kenapa kadang-kadang kita mau tambah tambah lagi tambah lagi karena kok kayaknya ada yang kurang gitu jadi sebenernya kita basically menyimbangin aja misalnya kan kayak kita kasih bulu mata ini kita tambahin kalo misalnya kita mau tambahin makeup lagi kita harus ngeliat kira-kira oke kita harus cepet-cepet jadi kalo mau namain makeup lagi kalo misalnya wajah kita berminyak pakai atas minyak atau pake sponge yang pake sponge yang ga ada foundationnya ga ada bedaknya ga ada apapanya kita pupuk-pupuk di wajah kita kita tekan-tekan supaya minyaknya itu nempel ini ini lebih tua kita tambahin sedikit agak fresh nah oke kita eksperimen sedikit pakai warna yang tua aku punya lipstick dari warna berwarna merah this is ini merah oke ya merahnya mungkin bisa langsung ditumpuk aja dari Maybelline ya dari Maybelline ya warnanya orange obsession tadi aku pengen cobain warna itu juga cuman kayaknya udah deh nanti aja next time kita pakai tema-tema warna orange oke nah ini the look of red nah jadi ini warna merahnya tapi kalo kamu pengen agak sedikit bold lagi bisa kamu tambahin sudutnya sebenernya ini sudutnya kalo ini kan agak soft ya kalo kayak gini oke lah cuman kalo misalnya mau pengen tambahin lagi sudutnya kamu bisa tambahin lagi jadi pake warna yang a little bit darker kalo bisa tambahin sudutnya jadi sudutnya lebih gelap nah jadi keliatan banget keliatan banget sudutnya keliatan banget sudutnya keliatan banget sudutnya otomatis dengan sudutnya ditambahin jadi keliatan lebih bold makeupnya kalo kamu emang pengen lebih bold lagi dan emang ngerasa aku pengen ganti lagi nih gila-gila-gila-gila kalo misalnya bikin smokey eyes warna hitam dimana bisa banget kan tinggal ditambahin aja warna hitam kalo misalnya kamu emang suka atau pede dengan warna hitam pengen ada perbedaan dari yang sebelumnya kita bisa tambahin gitu ya ini ada warna hitam disini mau bikin jadi sebenernya ga usah warna hitam full-full hitam ya kalo menurut aku kita tambahin sudut-sudutnya aja warna hitam ini warna kan mau tidak terasa rasur gitu gitu nih aku kasih liat ya ini aku gak pernah pakai warna hitam nih semuanya tapi aku kasih efek warna hitam untuk kayak smokey eyes-nya gitu nah kalo kamu ingin sedikit lebih glamor kamu bisa tambahin atau ganti aksesoris kamu mungkin kamu pengen pakai kalung atau pakai anti yang berbeda dengan anti yang tadi jadi lebih glamor kesannya gitu untuk acara malam boleh lah gitu nah oke ini ada look saya ya nah jadi deh well done make up for today this theme are merah delimanya Bapak Ahok kemudian Imlek dan juga Valentine semua jadi satu woman in red oke sampai ketemu lagi please like this video dan juga jangan lupa subscribe my channel Vina TV semoga kita bisa sharing-sharing bisa kasih info dan juga kasih masuk untuk saya kira-kira apa sih yang bisa ditampilin di episode selanjutnya bye-bye